Hai guys, hari ini aku mau kasih tips-tips buat pemula yang pengen ke gym tapi bingung mau ngapain. Karena pasti sering kan ya diantara kita kalau mau ke gym biasanya takut, bingung, malu. Belum lagi kalau misalkan di dalam rame orang, terus bingung harus dengan gerakan apa, pakai alat yang mana. Nah, biar kalian gak bingung dan malu, setelah nonton video ini dan dapat tips-tips dari aku, kalian bisa menguatkan hati dan mental kalian buat masuk ke tempat gym. Oke, let's go! Nah, untuk step yang pertama, lakukan stretching dulu ya guys. Ini tujuannya untuk mencegah cedera. Jadi, dengan pemanasan seperti ini, otot-otot kita jadi lentur dan gak kaku lagi pastinya. Dengan melakukan pemanasan secara bertahap kayak gini, bisa meningkatkan suhu tubuh dan aliran darah ke otot-otot yang tujuannya meningkatkan performa kita nanti sebelum mengangkat beban, oke? Terus, kalau ngelakuin pemanasan kayak gini, itu bisa dilakukan sebanyak 10-15 menit ya guys. Dimulai dari tubuh bagian atas, lalu ke tubuh bagian bawah. Kalau aku sih, saat pemanasan selalu ngasih durasi 15 detik di setiap gerakannya. Tapi, kalau kalian mau kurang dari durasi itu juga gak apa-apa kok. Yang penting, saat stretching dilakukan yang bener ya guys. Karena di sini kita tujuannya mau belajar, aku juga masih belajar. Jadi, yuk sama-sama kita belajar. Oke, setelah pemanasan, aku mau ajak kalian untuk latihan otot dada dulu ya guys. Tapi, kita gak pakai beban dulu nih. Karena kalau pakai beban, takutnya terlalu berat. Terus, ambil posisi seperti ini. Dan kalau posisinya udah nyaman, usahakan saat mendorong ke atas, dadanya dibusungkan ke depan dan perutnya dikunci ya guys. Seperti ini contohnya. Dan saat mendorong ke atas seperti ini, tidak usah terburu-buru ya guys. Pelan-pelan aja, diikutin dan dirasakan sampai terasa ada sensasi panas di bagian otot dada kita. Jangan lupa untuk selalu inhale and exhale ya guys. Mengatur nafas itu penting untuk membantu tenaga kita saat mengangkat beban seperti ini. Untuk pemula biasanya kesulitan dalam mengatur nafas. Tapi gak apa-apa kok guys, itu wajar kok. Aku juga dulu gitu sih. Oke, kita masuk ke latihan punggung ya. Yuk! Untuk awal-awal, ambil beban yang paling ringan aja dulu. Contohnya seperti ini. Tapi kalau misalkan terlalu ringan, kalian bisa nambahin kok. Setelah itu, atur posisi. Ambil tempat posisi yang paling nyaman sebelum kalian mengangkat beban. Oke? Sama seperti latihan otot dada tadi. Posisinya dada dibusungkan ke depan. Dan perut dikunci ya guys. Jangan lupa tarik nafas dan buang nafas seperti biasanya. Gerakan ini bisa dilakukan 12-15 repetisi sebanyak 4 set ya guys. Anyway, kalau lagi istirahat jangan terlalu lama ya. Biar otot-ototnya tadi tetap panas saat melanjutkan repetisi berikutnya. Oke? Next, kita masuk ke latihan otot bahu. Siap-siap ya. Di latihan otot bahu ini, kita nggak usah pakai beban juga ya. Kosongan aja seperti di latihan otot dada tadi. Tetap dibusungkan dadanya, mengunci perut, mengatur nafas, dan jangan terburu-buru. All right. Rasakan sensasi hangat yang akan terjadi di otot bahu kalian. Ya, namanya juga nge-gym. No pain, no gain dong. Kalau nggak sakit, nggak akan kebentuk tuh ototnya. Jadi tetap semangat ya. Dan nggak cuma bikin seksi loh. Jadi otot bahu ini juga bermanfaat untuk melatih keseimbangan badan kita. Terus memperlancar sirkulasi darah yang mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Nah, jadi jangan kendor ya guys. Tetap semangat, 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 semangat. Push, push, push. Abis ini kita siap-siap latihan otot perut ya guys. Oke? Setelah nyobain beberapa alat di tempat gym, jangan lupa untuk tetap latihan otot perut ya guys. Karena dengan latihan otot perut ini, dapat meningkatkan kekuatan otot-otot yang ada di perut kalian. Serta untuk mengecilkan ukuran perut ya. Jadi seksi dong. Asik. Nah, itu tadi dia beberapa tips dari aku. Dan gerakan-gerakan buat pemula. Apa-apa aja yang harus dicobain. Alat-alat yang mana aja. Gerakan yang seperti apa yang harus dicoba. Ketika kamu pertama kali ke tempat gym. Gimana? Udah gak malu-malu lagi kan ke tempat gym. Udah gak takut kan. Dan sekarang udah bisa lebih pede kan ke tempat gym. Yang pastinya mental kalian sudah aman ya. Segitu dulu tips dari aku. Semoga video-video aku tadi bermanfaat. Dan bisa kalian ikutin gerakan-gerakannya. Dan terima kasih semuanya buat kalian yang sudah menonton video aku. Kalau ada kalimat-kalimat atau kata-kata aku yang salah, aku mohon maaf. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa like video aku. Kalaupun kalian gak suka juga gak apa-apa. Dan sampai jumpa di next video. Dadah. Cut. Cut kan? Tadi ngomong apa sih? Tadi ngomong apa sih? Tadi ngomong apa sih? Tadi ngomong apa sih? Terima kasih.